Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 para sahabat Leslar Lovers, Belovers dan Leslar Lovers dimanapun kalian berada Kembali Leslar channel akan memberitakan kabar-kabar terbaru terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar Namun bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mengklik like, komen, serta subscribe Dan hirupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar channel Oke baiklah para sahabat langsung saja kita ke berita pertama ya Yang mana saat Papa Daniel diwawancara terkait kakak Bilar Disini Papa Daniel mengatakan kakak Bilar sempat pulang dan mengambil jam yang harganya selangit katanya ya Masya Allah ya Disini Papa Daniel mengatakan harga jam tersebut seharga rumah katanya ya selangit kata Papa Daniel Fix ini ya sahabat Papa Daniel keceplosan kalau kakak Bilar pulang dan mengambil jam doang yang harganya seharga rumah ya Yang mana banjir komentar diunggahan ini mengatakan Ya ampun beneran balik dulu karena lupa jam kan puncak jauh ya ampun dah katanya ya Kenapa aku ngakak melihat Papa Daniel Komentar lain juga mengatakan dari at Ika Kartika 69 Aku suka kepolosan Papa Daniel katanya ya sangat menghibur sekali ya sahabat Komentar lain juga datang dari akun Instagram at Bunda Lala mengatakan Ya ketahuan deh osas pulang padahal kan belum di follow sama Papa Bilangnya kemarin gak pulang kalau belum di follow Gak di briefing dulu nih Papa Ups katanya ya Masya Allah Tanya itu disini juga saat wawan tersebut menanyakan kepada Papa Daniel Terkait follow akun Instagram kakak Bilar disini Papa Daniel mengatakan Ia belum juga memfollow akun Instagram kakak Rizky Bilar Disini Papa Daniel mengatakan ia akan memfollow akun Instagram kakak Bilar Setelah nikah nanti bersama dedek lesi katanya ya Dan saat Bang wawan menanyakan kepada Papa Daniel gimana nanti kalau kakak Bilar pundung lagi Disini Papa Daniel mengatakan nanti pura-pura gak tau aja katanya ya Wah Masya Allah nih pinter banget nih ya Papa Daniel ngelesnya nih Hahaha Masya Allah ya ngakak banget nih melihat kepolosan dari Papa Daniel ya sahabat Masya Allah sangat menghibur sekali ya Yang mana dalam unggahan ini banjir komentar dari para warganet mengatakan Astaga bengek baru kali ini nih di konoha terjadi katanya ya Hahaha drama keluarga masih berlanjut katanya ya Masya Allah Komentar lain juga mengatakan ya itu datang dari akun Instagram At Susu Ultra Strawberry mengatakan Aduh Papa ternyata lebih lucu dari Kadir Ngapa follownya nunggu nikah Ketahuan Papa mau kepoin orang honeymoon katanya ya Komentar dari At Anissa Agustina 8 mengatakan Komit berarti nih Papa setelah nikah baru di follow anaknya sendiri Calon mantunya dulu ya Pak yang di follow kan calon mantu kesayangan Papa katanya ya Pokoknya Papa Daniel kocak banget ya sahabat Masya Allah ngakak dan bengek melihat ini ya sahabat Dan lanjut untuk kabar yang berikutnya para sahabat Yang mana disini datang dari akun Instagramnya Kak Nova Prativi Disini mengunggap postingan Sheila lagi memegang handphone tuh Wah yang mana dalam unggahan ini dituliskan caption Sheila Chan lagi santai guys sambil ngecek Instagramnya Om Rizky Bilar Udah di follow Opa Daniel belum ya Katanya ya Masya Allah gemes banget nih ya Kira-kira kekepoan Sheila sama gak ya dengan kekepoan kita nih Disini banjir komentar di unggahan Kak Nova mengatakan Kata Opa ntar kalau Om Kiski sama Tante Lesi udah kekon baru di follow katanya ya Masya Allah Episode malam ini cek Instagram Om Iki Hahaha Masya Allah ya Sheila Kawai katanya Komentar lain juga datang dari akun Instagram Etutti Yudhiono mengatakan Kata Papa Daniel di follow nya nanti habis nikah aja Sabar ya Om Kiski katanya ya Masya Allah Terbengek dan terngakak dalam sejarah perleslaran ya sahabat Masya Allah pokoknya bikin gemes ya kepada idola kita ya sahabat Tentunya semoga selalu diberikan kesehatan untuk Gede Lesi Kejorah dan Rizky Bilar Dan juga semoga selalu diberikan kelancaran di setiap niat baik mereka ya sahabat Amin ya Rabbal Alamin Oke baiklah sahabat itu saja kabar update dari Mimin kali ini Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini